Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita Oke teman-teman hari ini ada kabar berita dengan judul Mengapa Azrinas Mazhar diserai Raja Brunei? Ini vokil istri ketiga Sultan Bolkiah Mantan jurnalis TV3 Malaysia Mengapa Azrinas Mazhar diserai Raja Brunei Darussalam? Simak fropi lengkap Azrinas Mazhar Istri ketiga Sultan Hasan Albolkiah Mantan jurnalis TV3 Malaysia Dikaruniai dua anak Dinikahi Raja Brunei Darussalam Saat dipuncak karir bersama wartawati media televisi negeri jiran Banyak yang penasaran dengan sosok Azrinas Mazhar Istri ketiga Sultan Hasan Albolkiah Dilancir dari indotrans.pikiranrakyat.com Azrinas Mazhar dinikahi Sultan Brunei Darussalam pada tahun 2005 ketika karir jurnalisnya sedang bersinar Perempuan kelahiran Kuala Lumpur Malaysia pada 28 September 1979 ini menikah dengan sang Sultan ketika berusia 26 tahun Sultan Hasan Albolkiah melangsungkan pernikahannya dengan istri ketiganya itu di istana Sultan Brunei yang berada di Kuala Lumpur Pernikahan tersebut dilangsungkan dengan upacara pribadi yang hanya dihadiri oleh anggota keluarga dan teman dekat saja Sayang pernikahan Azrinas Mazhar tak berlangsung langkong Dia dicerai Sultan Hasan Albolkiah pada tahun 2010 silam Selama pernikahannya tersebut Azrinas Mazhar dikaruniai dua orang anak Yang pertama Abdul Wakil lahir pada tahun 2006 Dan putri Amirah Wardato Albolkiah lahir dua tahun setelah kakaknya Azrinas Mazhar adalah anak kedua dari Hakim Mazhar Mutjohar dan Fauzia Abdullah Mansur Azrinas biasa yang biasa disahapan Naz ini memulai karirnya di bidang jurnalistik pada tahun 1997 Saat itu Naz masuk sebagai finalis di TV3 Malaysia Sepanjang karirnya di bidang jurnalistik tersebut Naz telah meraih penghargaan Di antaranya penghargaan yang diraih oleh Naz adalah penghargaan alumni pada tahun 2002 Setelah itu pada tahun 2005 Azrinas sering muncul di segmen berita Buletin Pagi Hingga akhirnya Sang Sultan Brunei Darussalam Hasan Albolkiah kepincut dengan kecantikan Azrinas Sang Sultan pun memberikan lamaran hingga mereka menikah pada tahun 2005 Saat pernikahan tersebut Sultan Hasan Albolkiah telah berusia 58 tahun Artinya pasangan pengantin tersebut terpaut usia 32 tahun Sementara itu Azrinas terus harus menerima cerai dari Sultan pada tahun 2010 Tapi perceraian tersebut membuat Azrinas mendapat harta gonagini dari Sang Sultan Sebuah perusahaan telekomunikasi Kelkom Bluebeer Kemudian Azrinas menikah untuk kedua kalinya dengan virus Khan Abdul Hamid pada 1 Mei 2018 Dari pernikahan tersebut Azrinas dikaruniai seorang putri bernama Aresya, Malaikaya, dan Katera Madinah Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum, bye-bye